Alhamdulillah masya Allah inilah kebun kecilku yang di depan rumah persis ya Alhamdulillah rutinitas ibu rumah tangga yang hubunya berkebun di rumah Masya Allah bisa menghasilkan tanaman yang bermanfaat ya Walaupun gak seberapa Alhamdulillah bisa aku nikmati sekeluarga Dan ini penampakan habis aku pruning total Alhamdulillah masya Allah kelihatan gundul Tadi itu curuyuruyo ya teman-teman Tapi gak apa-apa insya Allah nanti ke depannya Dia akan tumbuh kembali lebih subur ya Kalau gak dipotongi itu Dia gak akan subur teman-teman Jadi kelihatan terang Tadi itu padahal disini sangat terimbun sekali Daun-daun labunya itu kemana-mana teman-teman Dan aku di komplain sama pak suami ya Disuruh membersihkan Karena takutnya nanti kalau ada ular ya Ular ya teman-teman Gak ular Ular itu yang kecil Kalau ular itu yang besar Yang panjang Jadi terang-benderang teman-teman Karena tadi pagi aku gak nyiram Jadinya ini kering ya Ini sebenarnya gak terlalu panas sih Ini kelihatannya mendung lagi Dan Grimis ya Tapi masih sedikit Alhamdulillah Pokoknya luar biasa Dan ini pareku Menjuntai-juntai kesini Sama Ini apa Timun Ini Apa pareku Masya Allah Sudah lumayan besar ini Mungkin dua hari lagi bisa dipanen ya Dan itu bibit Timunku masih bertahan Aku mau panen Buah naga dulu ya Mumpung belum hujan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ini Pecah ya Masih bisa dinikmati nanti Dan itu Itu juga udah pecah Mau tak ambil Sama yang disana itu ya Delik gak kelihatan Harus pakai tangga Kalau gak pakai tangga Gak bisa Sampai jumpa 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 karena aku pupuk ya ini udah lama gak aku pupuk karena lagi males ya teman-teman karena aku lagi fokus sama kebun samping rumah jadi ini terbengkalai ini belum aku bersihkan juga bawah-bawahnya ya ini campur-campur enak ini campur yang matang sama yang kecut yang merah ini kan belum terlalu matang ya teman-teman yang yang hitam ini yang matang langsung tak makan ya nanti kalau gak langsung dimakan itu biasanya aku lupa bismillah hmm hmm kecutnya itu masih terasa tapi seger ya ini masih banyak insyaallah nanti gede-gede ya banyak sekali ini kita tunggu sampai seminggu insyaallah nanti gede ya alhamdulillah aku dapet ini teman-teman sak keranjang ini aku gak panen yang lain ya ini cuman panen buah naga karena aku lagi males dan itu buah markisa ya teman-teman eh kok markisa sih delima aku sering salah nyebutnya ya kadang itu markisa terus alhamdulillah itu calonnya itu belum buah ya itu baru calon ya teman-teman tapi alhamdulillah masyaallah banyak sekali tuh mungkin besok mau aku pupuk lagi ya ini udah lama sekali gak aku pupuk mungkin udah ada dua mingguan ya teman-teman biasanya itu gak sampai seminggu udah aku pupuk ya karena akhir-akhir ini aku sibuk sekali sama kebunku yang samping rumah ini jagungnya udah kelihatan rambutnya ya sebentar lagi bisa dipanen kelihatannya cukup aku mau menuju ke rumah ya mau bersih-bersih ya teman-teman karena ini udah sore ini mungkin sekitar jam 4 lebih ya alhamdulillah masyaallah inilah kebun kecilku yang di samping rumah ya teman-teman memanfaatkan lahan yang ada buat berkebun alhamdulillah lumayan hasilnya bisa aku nikmati sekeluarga alhamdulillah setiap hari kalau bisa aku nikmati sekeluarga itu luar biasa ya alhamdulillah walaupun sedikit seukit secuil ya teman-teman tapi alhamdulillah bisa aku panen setiap kali aku membutuhkan ya kadang malam pun kalau kita butuh kita ambil teman-teman sayangnya ini kebunku masih berantakan ya belum tak bersihkan insya Allah besok ya teman-teman karena tadi habis membersihkan yang depan rumah besok ganti yang sebelah sini rutinitas ibu rumah tangga yang hubunya berkebun di rumah Masya Allah bisa menghasilkan tanaman yang bermanfaat ya walaupun gak seberapa alhamdulillah bisa aku nikmati sekeluarga semoga bisa menjadi inspirasi para ibu rumah tangga di rumah walaupun di rumah tetap bepi dan menghasilkan selamat berkebun bersambung sampai besok ya Alhamdulillah Masya Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati